Intro Pelotitim Nasional Indonesia Sinteyo menyatakan siap mundur jika Muhammad Iryawan atau Iwan Bule juga mundur dari kursi Ketua Umum PSSI. Pernyataan tersebut ia sampaikan melalui media sosialnya. Pada Rabu 12 Oktober 2022, sikap Sinteyo tersebut merupakan bentuk tanggung jawab atas tragedi Stadion Kanjuruhan. Pria kelahiran Gyeongsang Bukdo Korea Selatan menyatakan jika adarkan kerja yang membuat kesalahan, tim juga turut bersalah. Pria yang lahir pada 11 Oktober 1970 itu menilai sepak bola tak bisa sukses hanya dengan performa pemainnya. Sinteyo resmi bertugas menjadi pelatih Tim Nasional Indonesia pada 2020. Ia merupakan pelatih Asia Tim Nasional Indonesia yang pertama. Sinteyo terbilang memiliki karir cukup sukses di tingkat klub maupun saat melatih Tim Nas Korea Selatan. Satu-satunya klub yang mendapat sentuhan langsung Sinteyo adalah Songnam Ilua Chunma pada 2008 hingga 2012. Klub yang kini bernama Songnam FC pernah menjadi pemenang AFC Champion League 2010 dan Biala FA Korea tahun 2011 di bawah kepelatihan Sinteyo. Kemudian ia melanjutkan karir bersama Tim Nas Korea Selatan. Sebagai pelatih, Sinteyo berhasil mengantarkan Tim Nas Indonesia lolos ke Piala Asia 2023. Bahkan Sinteyo sukses menaikkan peringkat Tim Nas Indonesia. Tim Nas Indonesia sebelumnya berada di urutan ke-175, kini naik menjadi peringkat 155. Tak hanya itu, Tim Nas sukses membawa pulang medali perunggu SEA Games 2021. Terakhir, Tim Nas Indonesia berhasil meraih runner-up Piala AFF 2020. Terkait pernyataannya yang merespons, desakan mundur terhadap Ketua Umum PSSI yang menyebut kesuksesan sepak bola bisa terjadi jika semua pihak bekerja sama. Mulai pemain inti sampai Ketua Umum Federasi bekerja sama sebagai satu tim. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!